oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan kali ini saya akan memberikan presentasi kalian tentang pemahaman materi nilai trigonometri pada setiap kuadran, nah kali ini saya pakai lingkaran soalnya kita emang belajar trigonometri disini misalnya saya kasih sumbu 30 derajat disini nah 30 derajat nah terus kita pengen nyari sin sin 30 derajat berapa, nah kita sebenarnya harus hafal ini ya, sin 30 derajat harusnya tapi kalau misalkan kita lupa kita bisa bikin aja ini lingkaran, habis itu bikin 30 derajat, habis itu kita kasih garis disini yang kecil ya gitu aja nah terus disini kita bilang disini udah tau kan, disini jaraknya 1 ya dari sini kesini, nah 1 terus kita pengen cari kalau sin itu kan opposite over hypotenuse kan ini kan berarti kita harus cari yang ininya nih yang bagian sini nih yang kita cari nih ya kan berarti dari lihat ininya kalau pakai pitagoras bisa tapi kalau udah gak hafalin segitiga istimewa disini kita tau bahwa disini tuh hexacar 3 berdua berdua yang disini eh bentar ini hexacar 3 doang ini 2x ini x nah gini jadi kalau disini kita tau ini 2x ya satunya 2x berarti sini berapa nih disini setengah ya kan berarti kita udah dapet nih yang sini nih yang sini tuh jawabannya setengah berarti kita tinggal masukin aja ininya oppositenya setengah tadi kan hypotenusnya hypotenusnya 1 nih 1 nih ya jadi kita dapet deh 30 derajat setengah jawabannya ya kan selesai ya itu materi kemarin ya nah sekarang kita dikasih lebih banyak ya disini ada ada 4 kuadran ya jadi ada sini 1 ini 2 ini 3 ini 4 nah gini terus kita misalnya ntar soalnya misalnya contohnya kayak gini bakalan kayak kos 330 lah atau mungkin sini 330 ntar disuruh cari berapa gak tau jawaban ya kan nah disini kita harus tau beberapa hal dulu yang wajib kita ketahui ya disini ada kuadran 1 2 3 4 ini udah belajar nah terus ini penting yang pertama itu ini perbandingannya semuanya itu positif kalau disini sin kos tan kosekan sekan sama kotangen disini semuanya positif jadi misalnya ditanya kos berapa nih misalnya yang dari ini 0 derajat 90 derajat oh iya sama ini apa kasih derajatnya dulu aja biar gak pusing biar gak pusing nah gini aduh ini 270 ini 360 ya gini ya ini jadi dari sini kesini 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 ke 360 eh gitu lah pokoknya counterclockwise nah disini kita tau perbandingannya eh perbandingannya kita harus tau perbandingannya yang apa tadi sin kos tan sama kos sekan sama kotangen itu harus tau semuanya perbandingannya ini positif semua ya perbandingannya sini positif semua jadi misalnya dikasih berapa nih 30 derajat sin 30 derajat kan tadi setengah kan berarti kos 30 derajat tadi akar 3 per 2 ya gitu-gitu pokoknya semuanya disini positif nah terus disini yang positif itu cuman ini doang ya sin berarti sama temennya sin juga ya berarti kos sekan juga ya disini tan doang yang positif sama kotangen eh kotangen disini kos sama temennya kos sekan nah gini disini yang positif semuanya disini cuman sin sama kos sekan ini tan sama kotangen ini kos sama sekan nah udah sama abis itu kita juga perlu ngapalin ini apa eh apanya ya pokoknya di hafalin aja deh bentar buat nyari bentar guna pokoknya awal-awal sih gak ngerti buat apa sih ini tapi ntar juga ngerti sih jadi yang pertama ini yang kedua ini terus yang ketiga ini ya ini buat kuadran 2 buat kuadran 3 buat kuadran 4 ya disini ya ini 2 tinggi 4 nah udah kan gini ya oke gitu aja sebenarnya udah sebenarnya udah sementing itu aja yang kita perlu pahamin tinggal lapin dikit aduh ngasihin aja deh nah ini aja deh 270 biarin aja nah gini ya udah kan kita ketemu nih bisa nih ini kuadran 1 misalnya kita dikasih contoh soal contoh soalnya kita hanya nih kita kasih garis dari sini ke sini misalnya 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 ya habis itu kita bilang disini itu 30 derajat ya kan 30 derajat lah berarti kalau kita ngitung semuanya dari sini ke sini alamak ya dari sini ke sini ya kan dari 0 ke 270 ini 270 tambahin 30 berarti 300 nah terus kita misalnya nanya nih kos 300 berapa nah buat nyari kos 300 derajat itu berapa yang kita lihat disini aja dia adanya di kuadran keberapa ya kuadran keberapa nih nih ini kuadran 1 kuadran 2 kuadran 3 kuadran 4 berarti kuadran berapa kuadran 4 nah buat kuadran 4 itu 360 dikurang alphanya dikurang derajat ya jadi kos eh salah gak usah nulis kos lagi jeninya 300 eh 360 kurang 300 ya kan jadi 60 derajat berarti disini yang sebenarnya yang ditanya itu kos 60 derajat kos 60 derajat berapa berapa tuh kos 60 kos 60 derajat lu lupa lagi kan lu pusing nih ya Allah sin 30 tadi setengah berarti kos 60 kos 60 juga setengah jadi kos 60 derajat astagfirullah mana nih kursor nah jadi kos 60 derajat setengah kan setengah ya jadi kan udah dapet nih setengah nih kos 60 derajat setengah tadi kan jadi kan kos 300 derajat itu sebenarnya kan setengah coba kita let's check di google ini dibilangnya setengah ini ada cara-caranya juga dipakai cara yang sama ini positif semua yang menilai positif sinus sama kos 60 nama temennya tangen nama temennya kos sinus sama temennya ini ada kawadran 1 yang kayak gini-gini ya ini orang jelasinnya lebih mantep ya sin berubah jadi kos iya ini juga bisa caranya gini juga tapi kalau caranya dipakai cara cepat juga kan loh 360 kurang alpha oh juga pakai ini juga bisa iya banyak lah caranya ntar lebih banyak lebih dalam lagi tapi disini yang penting-penting aja yang pertama yang harus kita tahu itu tadi yang kawadran-kawadran tadi yang yang kawadran-kawadran ini ya 180 ini ini penting banget nih ini harus dihafalin ya ini wajib dihafalin ya kalau yang nilai sin berapa nilai kos berapa itu gak terlalu penting sih soalnya bisa dicari kalau misalnya kan lupa gini aja kita kasih gini ini 30 derajat ini abis itu kita cari sini misalnya kita cari kos kos itu kan adjacent over hypotenuse kan berarti yang dicari yang sini kan misalnya kalau ini 30 derajat berarti kan akar 3 per 2 ya gitu-gitu aja paling ya ditanyain main gampang tapi disini kalau materi ini kebanyakan itu hafalan terutama yang ini ya gitu aja sekian dari saya nanti saya jelasin lebih lama terima kasih selamat menikmati